Intro Sobat muslim, hari ini sengaja kita mengajak anda semua ke Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2 Pekalongan. Rumah Tahanan Negara yang biasa disingkat rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Saat ini di Rutan Logi Pekalongan dihuni sebanyak 260-an warga binaan pemasyarakatan, narapidana yang masa hukumannya di bawah 2 tahun, dengan jumlah pegawai atau petugas sebanyak 30-an orang. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M04 PR 0703 tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Tahanan Negara atau Rutan dan rumah penyimpanan barang sita negara atau rubasan. Tugas Rumah Tahanan Negara atau Rutan adalah melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Rumah Tahanan Negara atau Rutan adalah melakukan pelayanan tahanan, memelihara keamanan dan ketertiban rutan, pengelolaan rutan, dan urusan tata usaha rutan. Sedangkan di momen bulan Ramadan seperti sekarang ini, aktivitas warga pinaan pemasyarakatan juga berjalan seperti biasanya. Yang berbeda adalah intensitas kegiatan ibadah yang lebih meningkat. Seperti yang disampaikan Kepala Rutan Kelas 2 Pekalongan, Bawono Ika Sutomo, usai menggelar kegiatan asimilasi bersama Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan dan anggotanya. Alhamdulillah pada hari ini Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan beserta jajarannya dinampingi oleh Pak Wakil dan Sekretari Dewannya juga hadir juga. Alhamdulillah mereka beliau-beliau mampu mempeluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan untuk bertata muka kepada warga pinaan yang domisilinya berada di Kabupaten Pekalongan. Di sini bisa bertata muka langsung. Dengan warga pinaan kita, Alhamdulillah di situ juga banyak hal-hal yang disampaikan oleh beliau-beliau dan kami juga berharap banyak terhadap pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan untuk berpartisipasi dalam membangun karakter warga pinaan di Rutan Kelas 2 Pekalongan. Terkait dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh warga pinaan, ini juga membuat semangat baru buat mereka. Sehingga pemerintah Kabupaten juga akan berupaya sedemikian rupa untuk memenuhi apa yang telah disampaikan oleh warga pinaan kita. Dan Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Pekalongan juga sebenarnya sudah berencana untuk memberikan pelatihan terkait dengan pelatihan otomotif walaupun sampai saat ini belum bisa dilaksanakan karena memang mungkin waktunya juga mepet. Nah biasanya memang tahun-tahun sebelumnya pemerintah Kabupaten Pekalongan akan melaksanakan pasca Ramadan ini akan melakukan kegiatan melalui balai latihan kerjanya untuk melatih warga pinaan khususnya bagi warga pinaan yang berdomisiri di Kabupaten Pekalongan. Ramadhan itu saya mungkin ada agak sedikit mengutip beberapa pendapat ulama bahwa sebenarnya ini adalah bulan yang sifatnya adalah untuk kalau istilah pasar itu basar. Basar ataupun apa namanya ada seperti pasar malam ataupun basar tetapi tidak dijual belikan tetapi sifatnya gratis silahkan saudara-saudara mengambil apapun yang ada dijajakan di dalam pasar ini atau basar ini silahkan mengambil jika yang bersanggutan mampu mengambil sebanyak-banyaknya dalam kesempatan basar ini itulah yang terbaik untuk dirinya. Artinya apa? Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan dimana semua pengampunan diberikan amal ibadah diberikan kepada kita sekecil apapun kegiatan ibadah kita selalu mendapatkan pahala. Nah jika ini tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh kita sebagai umat Allah tentunya kita sangat rugi karena kita gratis untuk mendapatkan ibadah tersebut dan mendapatkan amal yang sebanyak-banyakan dan ini ada waktunya bazar ini ada waktunya Ramadan ini juga ada waktunya tentunya di bulan-bulan lain tidak seperti bulan Ramadan Nah kesempatan ini marilah kita gunakan sebaik mungkin demi meningkatkan iman dan taqwa kita sebagai umat manusia Insya Allah jika kita lakukan dengan baik, dengan ikhlas, kita akan mendapatkan pahala yang baik oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati